Responnya bagus, jadi kita diharapkan terus meningkatkan program edukasi dan literasi khususnya di lingkungan ASN. Puluhan warga sumber tergabung dalam komunitas bank sampah hadiri undangan PT Mirae Akses dalam rangka mendapatkan edukasi investasi dan konversi akun saham. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari bulan lalu terkait pemberian bantuan CSR peralatan kepada pengelola bank sampah, acara bertempat di Janako Resto & Coffee, Banyuanyar, Solo. Jadi gini Pak, apa namanya, kalau yang saya tahu sih memang kita sebagai panggil piala saham ya, Mirae Akses salah satu anggota kursa sekaligus kita bekerjasama dengan regulator kursa efek Indonesia, capang Solo. Kita juga sudah memberikan literasi sekaligus edukasi ke masyarakat umum dan masyarakat sekitar Solo dan beberapa kampus ya khususnya ya. Di beberapa kampus juga ataupun instansi kita juga sering memberikan kelas-kelas edukasi untuk literasi keuangan ya khususnya pasar modal di kursa efek Indonesia. Agar mungkin masyarakat sekitar khususnya Solo dan sekitarnya bisa lebih aware ya terhadap produk investasi. Salah satunya yang didorong oleh pemerintah itu adalah program yang pernah dicanangkan waktu itu, Yonabung Saham. Seperti itu ya harapannya mungkin untuk masyarakat Solo lebih membuka ini ya mindset-nya untuk bisa berinvestasi di pasar modal yang jelas-jelas legal ya. Dan disupport juga oleh pemerintah efek dan juga otoritas jasa keuangan. Kalau kita seringnya sih memang selalu rutin ya, selalu rutin sekaligus kita memberikan ketika event-event kita terakhir event di depak saat itu di bulan November. Jadi setiap tahun kita memang ada event bulan inklusi keuangan. Harapannya masyarakat memang harus tetap waspada terkait investasi-investasi bodong ya khususnya. Nah kita saat itu memang memberikan edukasi sekaligus literasi keuangan di event bulan inklusi keuangan. Ya, kalau untuk tips dari saya, gali potensi diri masing-masing, kenali perusahaan-perusahaan yang sudah listing di kursa efek Indonesia, pergi ke sekuritas, belajar untuk membuka rekening saham, kemudian mengikuti kelas-kelas edukasi rutin setiap bulannya, bahkan setiap minggunya, nanti teman-teman akan dipandu oleh staff-staff yang sudah profesional di bidangnya. Nah nanti akan diarahkan juga saham-saham apa yang berpotensi, sehingga teman-teman tidak terjebak ke dalam investasi bodong ya khususnya. Karena sebenarnya kita memang mendorong agar teman-teman bisa lebih paham terkait investasi saham ya. Jadi jangan sampai salah membeli perusahaan-perusahaan yang kurang benefit untuk seperti itu. Khususnya kita memang kemarin ada program Solo Ceria Pak, nah itu targetnya 1000 ASN, kita diminta memberikan literasi ke ASN ya, khususnya di Solo Raya, nah seperti itu. Jadi kemarin kita programnya sudah jalan dengan Bursa Efek Indonesia KP Solo, nah itu kita kemarin sudah jalan di beberapa distansi juga. Nah, dan juga responnya bagus, jadi kita diharapkan untuk terus meningkatkan program edukasi dan literasi khususnya di lingkungan ASN, seperti itu. Dan nanti untuk teman-teman, nanti bisa dipandu sama tim saya ya, Mas Pat, Mas sama Mas Alin untuk pembuatan akunnya, untuk yang sudah bawa KTP sama rekening tabungan nanti bisa dipandu untuk pembuatan akunnya. Tapi kita nggak bisa beli langsung ke perusahaannya, misalkan itu mau beli saham BCA, itu datang ke bank BCA nggak bisa. Melalui sekuritas, salah satunya mirai ASN. Diajak boleh jadar nabung, nabung saham, seperti itu. Kalau untuk nabung, nggak harus langsung bisa, mulai 100 ribu aja nggak bisa. Jadi untuk per lembarnya itu satu lembar saham, itu nanti Bapak-Ibu nanti sudah bisa membeli saham ya, tergantung harga sahamnya berapa. Minimal beli satu lot, satu lot itu 100 lembar saham. 100 lembar saham juga ya. 100 lembar? Iya, 100 lembar. 1 lembarnya? Iya, harganya tergantung. Naik turun ya? Iya, harganya kan naik turun. Ya, harganya kan naik turun. Perusahaan pecah. Kalau harganya memang naik turun ya. Iya. Ini saya coba lihatkan perusahaan BRI. Contoh ini BRI. BRI harga sahamnya terakhir sudah naik 5.725 rupiah. Jadi kalau kita...